Hai para wanita yang luar biasa, selamat bergabung di Ibadah Gilgal Woman Fellowship. Saya percaya setiap kita akan diberkati dan mendapat kekuatan yang baru. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom para wanita di Gilgal Woman Fellowship. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama sebagai wanita-wanita Tuhan. Amen. Mari kita angkat suara kita, kita angkat nyanyian hati kita, doa kita melalui pujian ini. Mari sama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapak hidup dalam jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Amin. Amin. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanku. Pimpin kami di setiap waktu. Bersatiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sebab hari-hari ini begitu cepat terasa. Ya Tuhan berikan kepada kami hati yang bijaksana untuk menyingkapi setiap dari hari kami. Amin. Yang setuju dengan saya, mari kita nyanyikan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapak, untuk hidup di dalam jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Amin. Amin. Mari kita muliakan. Amin. Amin. Namamu Tuhan, dan ajak jalanku. Pimpin kami, kami di setiap waktu. Amin. Abang, kami di setiap waktu. Ini anak tangan, putri dan terbaik untuk membuat lijep, dan hati bahwa itu'. Pejarku ini kebetulan tetap untuk membuat Eh, keensi saya, apa sunyi terlalu kata relyapуса. Hari ini, dari raya kami Bapak, walaupun ini nepat ya. 언 demographic juga bersyukur padamu. 종 합ka yang begitu kebetulan. Dan ajak jalanku, mimpi kami di setiap waktu Menurut sesetiamu Tuhan, agunglah harian, amin Yesus kami bersyukur padamu Yesus kami bersyukur padamu Ya Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus kami bersyukur padamu Yesus kami bersyukur Agung dan ajaib langkah Tuhan Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang lemah lembut dan mau diajar Kami sebagai wanita-wanitanya Tuhan Kami sungguh rindu supaya hidup kami dibentuk bagaikan bejana di tanganmu Tuhan Menjadi indah sesuai yang kau mau Bagaikan bejana siap dibentuk Demikian hidupku di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Katakan jadikan kuasa rohmu Jadikanku alas Di dalam rumah Tuhan Di dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah surut kehadangmu Pakailah sesuai rencanamu Yang rindu katakan Ku mau batimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam setelah janganku Memuliakan namamu Ya Tuhan kami rindu menjadi sepertimu Yesus Bagaikan bejana siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Amin Jadikanku alas Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah Bentuklah kami Tuhan Seturut kehendangmu Tuhan Sesuai rencanamu Katakan ku mau sepertimu Yesus Mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam setelah janganku Tuhan Dalam setelah janganku Ku mau memuliakan namamu Tuhan Ku mau memuliakan namamu Tuhan Ku mau memuliakan namamu Tuhan Memuliakan namamu Kami memuliakan engkau Tuhan Memuliakan namamu Hidup kami memuliakan namamu Ya Tuhan kami sungguh rindu Tuhan Supaya hidup kami menjadi bejana indah buat engkau Tuhan Jadikan kami wanita-wanita bijaksana Yang hidup seturut dengan rencana Tuhan Amen Halo, shalom wanita-wanita hebat Perkenalkan nama saya Stephanie Saya ibu dari empat anak Bisa dibayangkan ketika kemarin Pandemi COVID-19 melanda bangsa kita Juga dunia semua kena Kita harus stay at home Kita harus work from home Begitu juga dengan anak-anak yang harus online school Dari rumah Dengan empat anak Pasti ada banyak sekali masalah yang saya hadapi Saya harus menyiapkan empat tool Saya harus menyiapkan koneksi internet yang baik untuk mereka Saya harus mengundu banyak sekali aplikasi Supaya mereka dapat menjalani online school dengan baik Reaksi awal saya pasti saya panik Saya takut Saya stres, saya kacau balau Karena saya termasuk orang tua yang boleh dibilang saya gaktek Yang terpaksa harus canggih di masa pandemi seperti ini Memasuki bulan ketiga Sebenarnya saya sudah cukup bisa menyesuaikan diri dengan schedule online anak-anak Tapi seringkali rasa panik itu datang Ketika tugas harus dikumpulkan dengan segera Dengan jadwal yang begitu padat Dan di saat-saat itu saya lupa Untuk melibatkan Tuhan di dalam mengajar dan mendidik anak-anak saya Sehingga respon saya kurang baik Saya seringkali tidak sabar Saya seringkali marah-marah Bahkan saya seringkali memukul anak-anak Tentu saja itu tidak baik dan saya tahu Di malam hari saya merasa Sangat menyesal dan tahu bahwa perbuatan yang saya lakukan itu salah Dan mulai dari hari itu Saya terus berdoa kepada Tuhan Supaya saya diberi kekuatan untuk bisa menjadi ibu Yang bisa mengajar dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih dan kesabaran Saya mulai merubah cara saya dalam mendidik anak-anak Pada malam hari saya panggil mereka untuk saat teduh Untuk devotion bersama-sama Membaca firman sama-sama Dan membekali mereka dengan pendidikan karakter Yang sesuai dengan firman Tuhan Hasilnya tentu tidak instan Setiap hari ada masalah baru Setiap hari ada keparahan yang baru Ada kekesalan yang baru Tapi anehnya rasa jengkel dan rasa marah itu Seperti tertikis begitu saja Pola pikir saya Tuhan bubahkan Dan saya bisa melewati hari demi hari Dengan lebih tenang Dengan lebih baik bersama Tuhan Saya bisa lebih santai Saya bisa mencari waktu me time untuk diri saya sendiri Sekedar olahraga Atau sekedar duduk minum kopi Tapi itu membuat pikiran saya menjadi fresh Dan mengajar anak-anak dengan lebih baik Saya bersyukur tertanam di komunitas yang baik Saya punya gereja yang baik Yang selalu menguatkan dan mengingatkan saya Bagaimana saya harus punya respon yang benar Di dalam menghadapi semua masalah saya Sehingga saya terus bisa belajar Untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi Saya tahu bahwa sekarang ini Banyak ibu-ibu di luar sana yang mengalami hal yang Seperti yang saya alami Bahkan mungkin lebih buruk Saya dorong Yuk jangan menyerah Dan tetap menjadi wanita-wanita yang hebat Saya mau sharing tiga kunci Bagaimana saya bisa bertahan di pandemik seperti ini Pertama Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupmu Lakukan semuanya untuk Tuhan Bukan untuk manusia Jangan pakai kekuatan sendiri Karena kita tahu kekuatan kita terbatas Yang kedua Jangan menyerah Percaya kalau kita selalu ada dalam rencana Tuhan Dan rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik Dan tidak pernah gagal dalam hidup kita Yang ketiga Terus berdoa Jangan lupa baca firman Jangan bosan-bosan baca firman Karena kita akan mendapat kekuatan ekstra Dari situ Terima kasih Tuhan berkati Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Sukirno Tarjadi Beliau merupakan Gembala Sidang KBI Putra Dan seorang terapis keluarga Serta duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Yayasan Cinta Anak Bangsa Beliau memiliki seorang istri dan dua orang anak Mari kita berikan sambutan yang hangat Untuk Pendeta Sukirno Tarjadi Shalom ibu-ibu sekalian Di Persekutuan Doa Wanita Gilgal adalah Sukacita Sungguh untuk bisa bagikan sesuatu dari firman Tuhan Untuk kita sekalian dalam ibadah ini Tema pada hari ini adalah Bebas stres dari suami, anak, dan mertua Begitu saya baca temanya, saya langsung stres Stres itu bisa dari mana saja Termasuk bagi pembicaraan Dari topik pembicaraan Stres itu bisa muncul di mana saja Dia bisa muncul katakanlah di pelayanan Dia bisa muncul di pekerjaan Dia bisa muncul di pergaulan Dan otomatis dia juga bisa muncul di yang namanya rumah tangga Bahkan saya mesti mengatakan bahwa justru rumah tanggala seringkali Menjadi tempat di mana stres dan kekecewaan dan frustrasi paling banyak terjadi Coba kita baca di dalam Masmur ya Masmur 55, E13 sampai E15 Masmur 55, E13 Kalau musuhku yang mencelah aku, aku masih dapat menanggungnya Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku Aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia 14, Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku 15, Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik Dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian Jadi kata pemasmur Kalau musuhku yang ngerjain aku, menghina aku, menyembungkan dia terhadap aku Aku gak apa-apa, no problem Tapi katanya, kalau yang berbuat demikian itu Orang yang dekat dengan aku Temanku, orang kepercayaanku dan yang sama-sama pergi ke rumah Tuhan Nanti sama orang seiman Itu yang justru katanya aku tidak bisa terima Kenapa bisa demikian? Bisa beda begitu? Karena kalau musuh, kita gak berharap musuh baik sama kita Kita gak berharap musuh itu ngerti keadaan kita Kita gak kaget kalau musuh itu jahat sama kita Kita udah persiapan, mentalnya sudah siap nih Sebaliknya, dengan orang satu rumah Kita berharap dia baik sama kita Kita berharap dia bisa ngerti keadaan kita Kita berharap dia itu bisa mendukung kita Kita berharap dia akan bela kita Nah ketika semua itu tidak terjadi Yang muncul itu apa? Yang muncul adalah kekecewaan Nah kita bisa lihat disini Bahwa yang membuat perbedaan itu adalah satu kata Yaitu namanya tuntutan atau pengharapan Dan itu menurut saya adalah sumber stres Dalam rumah tangga Maksud saya begini Dalam hidup manusia Selalu ada yang namanya tuntutan Atau pengharapan Ini terjadi di semua bidang kehidupan Tuntutan itu bisa datang dari Macem-macem Nah jenis tuntutannya sendiri Menurut saya bisa ada tiga Nomor satu adalah tuntutan yang datang dari pihak lain Kepada kita Nah pihak lain itu bisa macam-macam tuh Pihak lain itu bisa Eh suami kita Anak kita Mertua Ipar Pihak lain bahkan bisa juga Adalah firman Tuhan sendiri Yang menuntut kita Untuk lakukan langkah-langkah tertentu Nah oleh karena itu kadang-kadang Firman Tuhan juga bisa dimanfaatkan Buat mendekan orang Loh kan kata firman begitu Demikian oke Lalu kemudian tuntutan yang kedua adalah Tuntutan yang dari diri sendiri Diri kita ke diri kita sendiri Kita sendiri menuntut sesuatu kepada diri kita Saya harus begini Saya harus begitu Nah kadang-kadang tuntutan dari orang lain kepada kita Itu kita terima Dan kemudian menjadi tuntutan dari diri kita kepada diri kita sekarang Nah itu yang kedua Yang ketiga adalah Tuntutan dari kita kepada orang lain Kita punya tuntutan nih Kepada orang lain Entah sadar Entah tidak Entah diucapkan Atau tidak Kita punya pengharapan Tuntutan Karena dia suami saya Maka dia mestinya Begini-begini Karena dia mertua saya Karena dia orang Kristen Karena dia Pokoknya kita juga punya Tuntutan Nggak cuma dari Pihak lain ke kita Kita ke pihak lain Juga demikian Termasuk juga kepada Tuhan Nah semua ini Tidak menjadi masalah Selama semua tuntutan ini Terpenuhi Tuntutannya 5 kilo Padahal saya bisa tanggung 50 kilo No problem Tapi lain ceritanya Kalau saya bisanya cuma 5 kilo Tuntutannya 5 kilo Itu saya menggap-megap tuh Apalagi kalau Saya bisanya cuma 5 kilo Tuntutannya 50 kilo Itu saya kao Ada tuntutan tertentu Yang memang Mustahil dipenuhi Atau sulit dipenuhi Ibarat orang baru semu dari sakit Satu bulan Langsung disuruh mendaki Gunung Himalaya Beberapa tuntutan Dalam hidup ini Saya katakan Tidak bisa dipenuhi Karena apa Karena manusia punya Keterbatasan Saya kasih contoh Seorang istri Yang mesti kerja Dan kemudian Selain itu Pembantu Tidak ada Anaknya 5 Semuanya beda umur 1 tahun Sudah begitu Ditambah lagi Dia pagi-pagi Dia mesti masak Dia pulang kerja Dia mesti masak Sudah begitu lagi Dia mesti hadir Pertemuan orang tua murid Untung 5 anaknya Sekolahnya sama lagi semua Sudah begitu Akhirnya Yang terjadi adalah Dia mesti lagi muncul di pelayanan Yang tuntutan juga seringkali tinggi Sudah gitu Mertuanya itu Dua-duanya sudah tua Sakit-sakitan Suaminya Anak tunggal lagi Nah Apa yang terjadi Ketika ada tuntutan sedemikian Rupa seperti ini Penampilan harus seperti Selebriti Tapi kerjaannya Seperti Pembantu Sopir Plus tukang kebon Digabung sekaligus Sudah gitu Orangnya mesti lembut Dan manis seperti Putri Solo Nah jadi itu tuntutan yang Yang sulit sekali Dipenuhi Ada lagi Sudah sekalian Atau tuntutannya Bisa Bisa dipenuhi Tetapi dengan harga Yang sangat mahal sekali Mungkin kita mesti bayar Dengan kesehatan fisik kita Atau Kesejahteraan Jiwa kita Nah kita ini Susah mengatur Tuntutan orang Terhadap kita Kita ini hanya bisa berharap Kepada pengertian orang Akan keterbatasan kita Sebagai manusia Mudah-mudahan Dapat suami yang menerima Bukan suami yang menemplak terus Mudah-mudahan Mendapatkan mertua yang mengerti Bukan mertua yang ngeri Jadi bagaimana kita Sebagai anak Tuhan Menyikapi Tuntutan-tuntutan demikian Di dalam hidup kita Saya akan sampaikan beberapa hal Yang saya harapkan Bisa memberikan semacam Banduan untuk menolong Kita sekalian Dan menghadapi berbagai Tekanan Tuntutan Stres Dalam hidup rumah tangga Yang pertama adalah begini Seseorang mesti punya Memiliki pengharapan yang realistis Tentang hidup Dan tentang rumah tangga Ada-ada pengharapan tertentu Pandangan tertentu Yang menurut saya tidak realistis Yang tidak akan mungkin terjadi Jangan berharap Bahwa hidup ini Secara umum Dan rumah tangga Itu bisa dilakukan Tanpa stres Kalau kita terus berharap Bahwa rumah tangga kita Akan bebas dari stres Maka kita akan stres Gara-gara punya stres Saya stres Maka saya jadi stres Tambahan stresnya itu Jadi dobol Jadi Ibu-ibu sekalian Pengharapan yang realistis Mengatakan bahwa Stres itu namanya Stres pasti ada Jadi dianggap biasa saja Tidak dilebihkan Nah ini bukan Tidak boleh berharap ya Perhatikan ya Bukan tidak boleh punya pengharapan Tapi saya mengatakan Berharap yang realistis Contoh Jangan berharap Semua orang Pasti akan ngerti Dengan kita Boleh berharap Orang tertentu Tapi jangan berharap Semua orang ngerti Karena tidak akan mungkin Jangan berharap Rumah tangga akan Selalu mulus Kecuali kalau baru kawin Lima hari Bisah Perhatikan kata-kata Paulus Di dalam 1 Korintus Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-28 1 Korintus Pasal 7 Ayat 28 Nah Ibu-ibu perhatikan Sepanjang pasal 7 Paulus itu bicara tentang Rumah tangga Keluarga Nah sekarang lihat 28 Tetapi Kalau engkau kawin Engkau tidak berdosa Dan kalau seorang Gadis kawin Ia tidak berbuat dosa Dia bicara demikian Karena di awal Terkesan dia mengatakan Kalau bisa jangan kawin Tapi kalau kawin Dia bilang Enggak salah juga sih Tetapi orang-orang Yang demikian Maksudnya orang yang kawin Itu akan ditimpa Kesusahan badani Dan aku mau Menghindarkan kamu Dari Kesusahan itu Jadi Ayat 28 Jelas mengatakan Bahwa perkawinan itu Sendiri Ada susahnya Kawin itu bukan dosa Gak salah Tapi Mohon Diperhatikan Kawin itu punya Kesusahan sendiri Kesusahan seperti apa? Coba kita baca terus Ke bawahnya ya Oke Ayat yang ke-32 Sampai 34 Aku ingin Supaya kamu hidup Tanpa kekhawatiran Orang yang tidak beristri Memusatkan perhatiannya Pada perkara Tuhan Bagaimana Tuhan Berkenan Kepadanya Etik ke-3 Orang yang beristri Memusatkan perhatiannya Pada perkara duniawi Bagaimana Ia dapat menyenangkan Istrinya Etik ke-4 Dan dengan demikian Perhatiannya terbagi-bagi Perempuan yang tidak bersuami Dan anak-anak gadis Memusatkan perhatian mereka Pada perkara Tuhan Supaya tubuh dan jiwa mereka Kudus Tetapi perempuan yang bersuami Memusatkan perhatiannya Pada perkara duniawi Bagaimana Ia dapat menyenangkan Suaminya Jadi dalam suatu perkawinan Kata Paulus Kita ini akan Dituntut Untuk berusaha Menyenangkan pasangan kita Nah ini Natur manusia Karena semua kita ini Pengen disayang nih Nah supaya Kita ini bisa disayang Maka kita berusaha Menyenangkan pasangan kita Dan bagi Paulus Katanya Ini akan membuat Kamu susah nih Kalau mau lihat Contoh paling bagus itu Namanya Pangeran Harry Contoh zaman sekarang ya Yang demi istri Demi istri Dia rela tinggalkan Inggris Tinggalkan keluarga Kerajaan Inggris Demi menyenangkan Hati istri Nah begitulah ya Jadinya seperti Demikian Jadi susah Gara-gara kawin Nah ini baru bicara Menyenangkan pasangan nih Ini belum bicara Menyenangkan Mertua Atau ipar Jadi Kalau mau tidak stres Gampang Jangan kawin Tapi ingat ya Enggak kawin Juga ada Stresnya sendiri Itu yang pertama Kita mesti punya Pengharapan yang realistis Tentang hidup ini Dan tentang Perkawinan Yaitu Semua itu pasti ada Stres Nomor dua Serahkan Beban berat Yuk Mari kita datang Serahkan kepada Kristus Jadi kita minta Kekuatan dari Tuhan Mengandalkan Kekuatan dari Tuhan Dalam menghadapi Yang namanya Stres Dalam rumah tangga kita Tiap orang Punya kekuatan yang berbeda Ada yang kekuatannya besar Ada yang kecil Baik yang punya Kekuatan besar Maupun yang Kekuatannya kecil Itu sama-sama Perlu belajar Mengandalkan Kekuatan Tuhan Yang punya Kekuatan besar Jangan merasa Diri itu Sombong Dan merasa Super kuat Karena bahkan Orang kuat pun Juga ada Batasnya Dua Korintus Pasal 1 Ayat yang ke Delapan Dua Korintus Pasal yang pertama Ayat yang ke Delapan Sebab kami Mau Saudara-saudara Supaya Kamu Tawakan Penderitaan Yang kami Alami Di Asia Kecil Beban Yang ditanggungkan Atas kami Adalah Begitu Besar Dan Begitu Berat Sehingga Kami Telah Putus Asa Juga Akan Hidup Kami Bahkan Kami Merasa Seolah-olah Kami Telah Dijatui Hukuman Mati Tetapi Hal Itu Terjadi Supaya Kami Jangan Menaruh Kepercayaan Pada Diri Kami Sendiri Tetapi Hanya Kepada Allah Yang Membangkitkan Orang-orang Mati Ibu-bu Sekalian Memangnya Paulus Rasul Kurang Kuat Tapi Tetap Saja Orang Sekuat Rasul Paulus Mengalami Momen Dimana Dia Merasa Mau Nyerah Dimana Dia Merasa Saya Udah Nggak Kuat Lagi Nah Kenapa Dia Jelaskan Karena Katanya Beban Yang Ditanggungkan Atas Kami Adalah Begitu Besar Dan Begitu Berat Tuntutan Begitu Besar Dan Begitu Berat Beban Apa Nih Bebannya Saudara Sekalian Itu Jelas Beban Dalam Hal Pelayanan Tapi Ada Orang Lain Bebannya Dalam Rumah Tangganya Itu Macem-macem Tapi Perhatikan Bahwa Paulus Itu Mengatakan Bahwa Semua Ini Terjadi Supaya Kami Ini Katanya Berharapnya Itu Hanya Kepada Allah Yang Membangkitkan Orang-orang Mati Jadi Ketika Semua Tekanan Terjadi Dalam Hidup Kita Ketika Stress Membuat kita Rasanya Hampir Tidak Kuat Lagi Apa Yang Perlu Seseorang Seseorang Lakukan Dia Perlu Lari Kepada Tuhan Dia Perlu Datang Kepada Tuhan Yang Membangkitkan Orang-orang Mati Jadi Yang Merasa Diri Tidak Kuat Perlu Lebih Lagi Mengandalkan Tuhan Dalam Menghadapi Stress Dan Itu Sedang Alami Stress Depresi Hebat Sekali Kenapa Dikudeta Oleh Anaknya Ini Yang Paling Berat Yang Orang-orang Bisa Hadapi Dia Berkata Demikian Mas Mur Daud Ketika Dari Absalom Anaknya Ya Tuhan Betapa Banyaknya Lawanku Banyak Orang Yang Bangkit Menyerang Aku Banyak Orang Yang Berkata Tentang Aku Baginya Tidak Ada Pertolongan Daripada Allah Selah Tetapi Engkau Tuhan Adalah Perisai Yang Melindungi Aku Engkau Kemuliaanku Dan Yang Mengangkat Kepalaku Jadi Dia Di Tengah-tengah Kehancuran Rumah Tangga Dan Keluarganya Akhirnya Dia Lari Ke Tuhan Jadi Seorang Lari Ke Tuhan Di Dalam Doa Dan Juga Di Dalam Ibadah Dia Mendekat Kepada Tuhan Dalam Doa Pribadinya Dan Juga Dalam Ibadah Saya Tunjukkan Kekuatan Dan Kuasa Daripada Ibadah Dan Menolong Kita Menghadapi Tekanan Kehidupan Ini Coba Perhatikan Ini Ada Jurnal Dari Persatuan Dokter Amerika Serikat Bulan Juni Tahun 2016 Mereka Meneliti Kaum Wanita Dan Meneliti 75.000 Lebih Wanita Yang Diikuti Selama 20 Tahun Dari Tahun 90 Sampai Tahun 2012 Tahun 1992 Mereka Menemukan Bahwa Tingkat Kematian Pada Wanita Yang Beribadah Lebih dari Satu Kali Seminggu Hari Minggu Ibadah Hari Lain Ibadah Lagi Itu Tingkat Kematian Lebih rendah 33% Dibandingkan Dengan Para Wanita Tidak Beribadah Sama Sekali Bayangkan Jadi Kesimpulan Risetnya Adalah Begini Frekuensi Kebaktian Berhubungan Dengan Penurunan Risiko Yang Signifikan Akan Kematian Umum Karena Kanker Dan Penyakit Jantung Pada Para Wanita Jadi Lalu Dilanjutkan Agama Dan Kerohanian Bisa Jadi Salah Satu Sumber Yang Kurang Dianggap Yang Bisa Dipakai Pada Dokter Dengan Pasien Mereka Tergantung Situasi Bayangkan Ketika Ketika Seorang Beribadah Bukan Dia Tidak Bisa Mati Tapi Tingkat Kematian Itu Berkurang Alias Dia Lebih Panjang Umur Daripada Yang Tidak Beribadah Sama Sekali Jadi Anjuran Kepada Para Dokter Adalah Manfaatkan Kerohanian Pasien Nah Itu Adalah Wanita Yang Beribadah Lebih dari Satu Kali Seminggu Efeknya Kebadannya Luar Biasa Kesehatannya Nah Itu Bidang Fisik Bagaimana Kesehatan Mentalnya Seperti Apa Ini Nah Ini Risetnya Di Majelah Di Atlantis Tanggal 26 April 2013 Orang Yang Percaya Akan Allah Itu Akan Tuhan Itu Lebih Memberikan Respons Positif Terhadap Pengobatan Depresi Artinya Kalau Ada Dua Orang Sama-sama Dikasih Obat Yang Sama Yang Percaya Akan Tuhan Itu Akan Lebih Reaksi Obat Lebih Bagus Lebih Manjur Daripada Yang Tidak Percayakan Keberadaan Tuhan Ini Riset Sekali Lagi Harvard Medical School Kemudian Menyimpulkan Begini Bagian Psikiatrinya Di McLean Hospital Iman Yang Kuat Berkaitan Dengan Hasil Yang Lebih Baik Dalam Pengobatan Depresi Berkurang Self Harm Berkurang Dan Kesejahteraan Psikologis Bertambah Perasaan Damai Kemampuan Untuk Bersenang Senang Dan Kepuasan Hidup Jadi Seseorang Yang Punya Iman Yang Kuat Itu Akan Menemukan Bahwa Depresi Cenderung Akan Berkurang Dan Dia Akan Berkurang Menyakiti Diri Sendiri Dia Akan Cenderung Punya Damai Sejahtera Perasaan Tenangnya Lebih Besar Jadi Artikel Berikut Menganjukkan Bahwa Mengatakan Agama Mungkin Adalah Obat Yang Ajaib Nah Jadi Karena Itu Ibu-ibu Sekalian Saya Menganjurkan Kita Untuk Ketika Dalam Keadaan Tekanan Justru Tidak Menjauhi Ibadah Justru Tidak Mengurangi Doa Tapi Justru Kita Perbanyak Doa Kita Dan Berserah Kepada Tuhan Kita Menyerahkan Semua Beban Berat Kita Semua Tanggungan Kita Yang Kadang Kita Udah Enggak Kuat Serain Kepada Tuhan Saja Karena Hanya Tuhan Yang Sanggup Menanggung Semua Itu Kuasa Allah Itu Kata Paulus Sedemikian Rupa Katanya Sehingga Orang Mati Pun Sanggup Untuk Dibangkitkan Kenapa Yang mati Dalam Rumah Tanggamu Cintamu Sudah Mati Pengharapan Sudah Mati Tuhan Sanggup Membangkitkannya Menghidupkannya Kembali Saya Rasa Ibu-ibu Semua Sudah Pernah Dengarlah Kesaksiannya Robi Sugara Lari Dari rumah Tinggalkan Istri Anak Selama 14 Tahun Keluarganya Merasa Bahwa Barangkali Dia sudah Meninggal Sudah Mati Tahun 14 Tahun Kemudian Nongol Lagi Depan Rumah Dan Yang Luar Biasa Adalah Mereka Bersatu Kembali Keluarga Ini Dan Pak Robi Dan Istrinya Itu Keling Dunia Untuk Menyampaikan Pengharapan Kepada Banyak Pasangan Yang rumah tangganya Dilanda Prahara Jadi Mari kita Kembali Kepada Tuhan Mari kita Datang Kepada Dia Saja Karena Dia Sanggup Menolong Kita Perhatikan Di Alkitab Elia Dalam Ketan Stres Depresi Memutuskan Untuk Lari Ke Satu Tempat Kemana Ke Gunung Horeb 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 itu Apa Horeb itu Adalah Gunungnya Tuhan Dan disitu Dia Ketemu Dengan Tuhan Dia Disitu Alami Jaman Tuhan Dan Tuhan Tuntun Dia Untuk Kembali Melanjutkan Pelayanannya Jadi Karena Itu Anjuran Saya Adalah Mari Kita Datang Kepada Tuhan Itu Yang Ketiga Mari Kita Belajar Maklum Dan Menerima Orang Lain Ada Isilah Golden Rule Hukum Emas Matius Pasal 7 12 Matius 7 12 Segala Sesuatu Yang Kamu Kehendaki Supaya Orang Perbuat Kepadamu Berbuatlah Demikian Juga Kepada Mereka Itulah Isi Seluruh Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Nah Ini Dalam Sekali Dalam Sekali Disini Ada Prinsip Tabur Tuai Apa Yang Kita Perbuat Kepada Orang Lain Akan Kita Terima Juga Sekalipun Belum Tentu Di Tempat Dimana Kita Menabur Kita Ini Berbuat Baik Sama Si A Kita Akan Terima Taburan Kita Tapi Belum Tentu Dari Si A Bisa Saja Dari Si B Nah Masalah Muncul Ketika Kita Menuntut Bahwa Orang Yang Kita Baiki Itu Harus Juga Baik Sama Kita Masalah Muncul Disitu Akan Ada Orang Yang Baikin Kita Kembali Itu Jelas Tetapi Belum Tentu Juga Taburan Kita Itu Diterima Dari Orang Tersebut Ada Yang Sudah Dibaikin Gak Baik Baik Sama Kita Bisa Jadi Tapi Hukum Ini Mengatakan Tetap Kita Akan Terima Kembali Kebaikan Kita Itu Tapi Mungkin Tidak Dari Orang Ini Mungkin Dari Orang Lain Dan Ingat Ketika Orang Mencati Kita Itu Adalah Taburannya Dia Yang Akan Dia Tuai Nah Selain Itu Tuaian Itu Tidak Selalu Harus Langsung Saat Itu Juga Yang Namanya Tabur Tuai Kan Selalu Perlu Waktu Masalah Kita Adalah Begini Kita Baik Sama Orang Barangkali Sepuluh Tahun Kemudian Baru Dia Sadar Dan Baik Sama Kita Di Matius 7 Kita Juga Melihat Ada Keunggulan Moral Yaitu Hidup Kita Ini Tindakan Kita Jangan Sampai Ditentukan Oleh Orang Lain Maksud Saya Begini Ada Orang Bila Bila Kamu Baik Sama Saya Saya Akan Lebih Baik Lagi Sama Kamu Tapi Kalau Kamu Jahat Sama Saya Lebih Jahat Lagi Sama Kamu Itu Ucapan Orang Patut Dikasihani Kenapa Karena Dia Hidup Dan Bertindak Bergantung Kepada Tindakan Orang Lain Itu Patut Dikasihani Tuhan Yesus Berikan Jalan Keluar Yang Berbeda Di Matius 5 N43 Kamu Telah Mendengar Firman Kasihilah Sesamamu Manusia Dan Bencilah Musumu Tetapi Aku Berkata Kepadamu Beda Kasihilah Musumu Dan Berdoalah Bagi Mereka Yang Mengani Ayah Kamu Jadi Janganlah Kita Melakukan Sesuatu Merespon Sesuatu Ditentukan Oleh Perbuatan Orang Lain Jangan Kita Bertindak Menurut Prinsip Firman Tuhan Apa yang Benar Baik Menurut Firman Kita Lakukan Jadi Saya Kasih Contoh Begini Taruh Kalian Kita Di Posisi Contoh Mertua Kalau Saya Jadi Mertua Kira-kira Apa yang Saya Inginkan Dari Mantu Saya Nah Itu Terus Kita Lakukan Dan ingat Ini Adalah Suatu Taburan Yang Nanti Ketika Suatu Hari Mungkin Ketika Kita Sendiri Menjadi Mertua Kita Akan Tabur Apa yang Kita Akan Tua Dari Apa yang Kita Tabur Dulu Yang Terakhir Yang Saya Bisa Sampaikan Pada Hari Ini Adalah Nomor Empat Adalah Menghadapi Stres Hidup Ini Kita Perlu Banyak Banyak Bersyukur Bersyukur Itu Mengubahkan Cara Pandang Kita Tapi Bersyukur Juga Adalah Mengubahkan Jiwa Kita Memberikan Ketantraman Salah Satu Obat Stres Terbaik Adalah Namanya Bersyukur Nah Selalu Ada Hal Dalam Rumah Tangga Kita Yang Bisa Kita Jadikan Bahan Untuk Ngomel Akan Selalu Ada Kadang-kadang Nggak Dicari Nongol Sendiri Ini Salah Itu Salah Itu Nggak Benar Itu Nggak Benar Tapi Sama Juga Bahwa Dalam Setiap Rumah Tangga Selalu Ada Satu Hal Satu Dua Hal Yang Bisa Dijadikan Alasan Untuk Bersyukur Dan Bersyukur Adalah Perintah Firman Tuhan Satu Thessalonica Pasal 5 18 Saya Rasa Ini Ayat Maksudnya Sudah Hafal Sering Kali Dibacakan Satu Thessalonica Pasal 5 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Apa Yang Bisa Disyukuri Mertua Bisa Jadi Sering Nyebelin Tapi Sebenarnya Dia Orangnya Baik Suami Kayaknya Terlalu Cuek Tapi Sebenarnya Dia Perhatian Cuma Cara Perhatiannya Beda Selalu Ada Yang Bisa Kita Lihat Hal Yang Baik Saya Coba Tutup Dengan Cerita Ini Ada Satu Orang Punya Istri Punya Rumah Bagus Anak Manis Semuanya Oke Kecuali Istrinya Itu Suka Sekali Judi Dan Kalau Sudah Judi Dia Nyolong Minjem Nyolong Segala Cara Dipakai Nah Barang Di rumah Dijualin Semuanya Udah Nah Tiap Kali Dia Lakukan Ini Suaminya Itu Mengampuni Suami Terima Dia Kembali Si Istri Juga Stres Karena Nggak Bisa Hentikan Situasinya Bahkan Pernah Coba Bunuh Diri Juga Itu Nah Menurut Cerita Saya Baca Ini Si Gembala Sidangnya Itu Nanya Kenapa Kok Dia Bisa Bertahan Dan Jawabannya Luar Biasa Sebenarnya Istri Saya Itu Di Luar Kebiasaan Judinya Dia Seorang Istri Yang Baik Dan Dia Sama Anak-anak Baik Anak-anak Perlu Dia Jadi Kalau Saya Ini Mengajar Anak-anak Saya Tentang Kasih Allah Mana Bisa Saya Berbicara Kasih Allah Kalau Saya Tidak Bisa Mengasihi Mama Mereka Sendiri Jadi Maksud Saya Kita Jangan Fokus Kepada Kesalahan Seorang Kekurangan Seorang Tapi Lihat Kebaikan Seseorang Dan Lihat Cara Kerja Tuhan Rumah Tangga Kita Dan Maka Kita Akan Banyak Tenang Banyak Damai Stres Akan Berkurang Depresi Akan Lari Stres Tidak Bisa Dihindari Dalam Hidup Di Dunia Ini Termasuk Rumah Tangga Mari Hadapi Itu Semua Dengan Mengandalkan Kekuatan Dari Tuhan Mari Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Surgawi Untuk Hari Ini Tuhan Rumah Tangga Kami Tidak Sempurna Seolah Ada Hal Tertentu Yang Membuat Kami Menjadi Stres Dan Tertekan Pada Hari Ini Biar Firman Memenuntun Kami Sehingga Kami Tuhan Bisa Tetap Bersyukur Berterima Kasih Kepada Tuhan Atas Rumah Tangga Kami Sekalipun Ada Hal Tertentu Yang Kami Tidak Sukai Terima Kasih Tuhan Ajari Kami Bergantung Kepada Tuhan Ajari Kami Untuk Bisa Memaklumi Orang Lain Menerima Orang Lain Dan Ajari Kami Tuhan Untuk Kami Ini Boleh Sungguh Tuhan Menghadapi Semua Ini Mengandalkan Kekuatan Daripada Tuhan Saja Haba Berdoa Buat Ibu Ibu Yang Dalam Banyak Tekanan Mengalami Banyak Masa Rumah Tangga Kekuatan Dari Tuhan Diberikan Atas Kami Sekalian Dan Pada Waktu Yang Tepat Masalah Kami Akan Selesai Karena Pertolongan Tuhan Bahkan Tuhan Kalau Bisa Tuhan Percepat Waktunya Terima Kasih Tuhan Yesus Biar Kami Serahkan Semua Stress Kami Semua Depresi Kami Semua Kekuatan Kecemasan Kami Kedalam Tuhan Yang Mengambil Alih Semuanya Tuhan Yang Gembala Agung Kami Memikul Beban Kami Sehingga Kami Lepas Ibadah GWF Kita Sudah Selesai Dan Saya Berdoa Berkat Buat Kita Semua Terimalah Berkat Ini Tuhan Memberkati Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Damai Sejak Terah Kasih Karunia Dan Damai Sejak Terah Daripada Tuhan Kita Yesus Kristus Akan Menyertai Kita Mulai Hari Ini Sampai Tuhan Yesus Datang Dan Menjemput Kita Semua Yang Percaya Dan Yang Mengasih Tuhan Sama-sama Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Selamat Siam Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton